selamat menikmati kaki kambing ya, oke sekarang kita cuci bersih kaki kambingnya, cuci bersih kakinya, ini tadi udah ditolong tadi bakar ya, cuci ucinya tuh enggak, berapa ini ya, kalau kan enggak ada rambutnya ya, tiriskan, jangan sampai ada air ya teman-teman, oke kemudian kita marinir ya teman-teman, pakai bumbunya gula putih 1 sendok teh, roiko 2 sendok teh, ketumbar 1 sendok teh, lada bubuk 1 sendok teh ya teman-teman, jangan pakai garam, kalau pakai garam tuh nanti air dagingnya tuh keluar semua, jadi dagingnya tuh keras ya, jadi jangan pakai garam, cuma ini aja, nanti kita makannya kan ada sambal ya, oke tarik jijik kayak gini, setelah itu nanti bungkus pakai kertas aluminium, dan kasih serbuk bang putih, kalau dikasih ketumbar tuh baunya tuh harum gitu teman-teman, dan tidak bau apek ya dagingnya ya, soalnya kan kambing itu kan apek ya teman-teman baunya, kayak gini aja, oke, siapkan loyang, dan kertas aluminium, ini, agar dagingnya tuh, tidak apa tuh, matangnya tuh bener-bener, matang dan disi, oke, seperti ini, oke, dan, bisa masukkan sini, oke, 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 teman-teman, teman-teman, oke, 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 oke lalu kita open selama dua jam dengan api sedang ya temen-temen tapi atas bawah oke tunggu hasilnya nanti oke temen-temen nih kita open selama dua jam ya temen-temen dengan api sedang atas bawah oke lah temen-temen sekarang untuk membuat topping sambal makan kambing ya temen-temen oke ini bang merah cabai rawit kita potong-potong kita kasih kecap asin 2 sendok teh kecap asin aku kasih kecap manis seperti sambal sate gitu ya sekarang melihat kambingnya ini keluar minyaknya temen-temen iya keluar sos sos oke uh oke bismillahirrahmanirrahim wow wuhh mantap bener-bener wow wow banget temen-temen bismillahirrahmanirrahim ini dagingnya itu bener-bener empuk gitu temen-temen uh merotol banget temen-temen inilah cara mengopen daging agar dagingnya itu empuk bener-bener empuk nih kan bener-bener empuk banget kan daging temen-temen ini diopen selama 2-3 jam ya buntel bungkus pakai kertas aluminium ini kan wow mantap pokoknya dan bener-bener empuknya tuh dia ada bandingnya ya temen-temen empuk banget hatinya oke lah temen-temen ini air airnya ini sausnya kambing ini saya masak untuk saus nanti ya makan ya dan kasih krim ya temen-temen ini masak dengan krim dan kasih lada begini oke oke jadi untuk makan nanti daging kambing ya oke masuk ini bener-bener seperti di presto ya temen-temen ingat kalau-kalau kita enggak punya open bakar aja enggak apa-apa pakai api lebih bagus lebih enak barum baunya ya kalau dibakar tuh lebih harum baunya ini tulang-tulangnya saya keluarkan dari dari sini oke lah temen-temen menu malam kali ini masak kambing ini open kambing ya temen-temen ini kaki paha kambing kertas aluminium ya temen-temen jadi dagingnya tuh bener-bener empuk banget oke terima kasih jangan lupa di channel kami channel Sifatima Kitchen menu simple dan cepat ya temen-temen ini menu sangat-sangat bener-bener dagingnya tuh empuk tidak keras juicy airnya tuh bener-bener masih di dalam tapi dagingnya tuh empuk matengnya tuh bener-bener nih kan sampai lembek banget ya temen-temen oke terima kasih jangan lupa di channel kami channel Sifatima Kitchen jangan lupa di subscribe like share and comment terima kasih selamat menikmati